Rusaknya bangunan SDN 2 Karangpatihan membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ponorogo turun tangan. Pihak legislatif meminta pemerintah daerah segera melakukan perbaikan sekolah yang jauh dari jantung kota tersebut. Tidak hanya mengecek kondisi bangunan, Wakil Ketua DPRD Ponorogo, Anik Suharto, juga melakukan pengecekan fasilitas sekolah seperti lampu dan toilet sekolah. Pasalnya saat terjadi hujan, aliran listrik bangunan tersebut juga mati. Anik mengatakan kondisi sekolah memang sangat memprihatinkan. Politisi Gerindra tersebut menjelaskan, perbaikan sekolah tersebut dinilai sangat mendesak. Pasalnya kondisi ruang kelas sangat membayakan dan rawan-rabo. Pihaknya meminta realokasi anggaran kepada Bupati Ponorogo, guna rehab bisa dilakukan tahun ini. Rusak berat, rusak bersamaan mulai dari ruang pengasuh, ruang pak guru-pegur, ruang kelas, dan yang lain secara bersamaan ini rusak. Kondisinya ya sangat parah dan mungkin kalau tidak segera kita benahi, tidak layak dipakai, tidak layak dihuni. Jadi mohon maaf saya sendiri baru tahu ada foto dari Mas Ribut PKS. Tadi pagi anak saya juga menyampaikan bagaimana keberadaan SD2 Kalangpatian. Nah mudah-mudahan harapan saya nanti dan insya Allah akan segera kita tindak lanjuti kepada dinas pendidikan yang terkait, kepada Bapak-Bupati dan Ibu Wakil Bupati. Jadi paling tidak tahun ini, walaupun nanti kendalanya mungkin di SIPD dan seterusnya bisa merealokasi sekian anggaran atau dana, paling tidak bisa membenahi dua atau tiga kelas yang ada di SD2 ini. Dan insya Allah saya tidak janji ketika nanti ada kendala mungkin bisa terselesaikan, dan termasuk nanti mungkin dari saya pribadi bisa menitipkan anggaran di sini, Alhamdulillah. Sementara itu Sekretaris Desa Karangpatian Sudar Minto berharap dapat membuat SD2 Negeri 2 Karangpatian diprioritaskan dan menjadi perhatian. Hal itu agar siswa dan guru dapat belajar dengan nyaman dan tidak khawatir atap ruang kelas roboh. Sekretaris Desa Karangpatian, Diketahui dua ruang kelas SD Negeri 2 Karangpatian saat ini kondisnya memprihatinkan. Ironisnya, selama bertahun-tahun tidak ada rehabilitasi ruang kelas yang rusak tersebut dari dinas terkait. Ega, Patria, JTV, Ponrogo.